selamat menikmati terima kasih selamat menikmati di channel youtube mungkin sebelum video ini tayang sudah di upload ya jadi itu untuk caranya mengganti kita akan harus melepaskan dulu dari frame ini dulu yang pertama kita bongkar atau copot dulu baut ukuran 8 ini kita lepaskan dulu kita harap bisa menggunakan kunci pas kalau cuman adanya itu ini saya cuman adanya ini tayang semua karena jarang dipakai kalau kesulitan ini kan mudah ya kalau kesulitan pastikan pakai kunci yang model shock ya pastikan kunci yang model shock supaya bautnya tidak apa itu lonyak kalau versi default fabrik biasanya kan kenceng banget itu harus hati-hati tapi upamanya bautnya rusak kan bisa diganti juga ini bautnya cuman baut begini baut gerat halus ukuran 8 ini kebetulan dulu pernah dibongkar ya dan kita lepaskan ini dikasih ring biar lebih mudah untuk melepaskannya dan juga biar apa terpasang dengan kencang sempurna oke dan disini sudah kelihatan motor vannya saya lebih dekatkan ya lalu disini ada 3 baut bunga uping kita pakai uping uping kembang kita lepaskan hati-hati supaya tidak lonyat kalau lonyat susah nanti harus pakai drip walaupun saya bukan basic ini ya apa ya teknisi teknisi kendaraan namun saya sedikit-sedikit juga mengerti karena dulu saya pernah prakering waktu sekolah itu di bengkel mobil padahal jurusan saya itu bagian elektronika tapi prakeringnya di bengkel mobil jadi pekerjaannya gak hanya ngurusin elektronik dari audio mobil tapi juga ikut bengkel juga jadi sedikit-sedikit punya ilmu nah ini udah tercopot tercopot sih udah terlepas nah ini udah terlepas motor fan lama oh ini udah kocak ini yang bikin suara kasar yang bermasalah nanti saya akan henti oke dan ini paketnya baru sampai sampai malu dilungur tadi habis apa yang enak maleng kasetnya oke ini dia motornya denso made in indonesia kalau ini liatan ini yang bawaan asli dari mobil tapi disini udah gak ada mereknya rambang juga seperti ini setelah saja kita pasang aja seharusnya dicoba dulu ini biar lebih tapi nyobanya gimana oke ini langsung saya pasang saja saya yakin sudah dicat sebelum dikirimkan ya jadi motornya begini posisinya kemudian kita balik ini kita tautin dulu tautin satu dua terus tiga ini malam-malam apa garasinya gelap lampunya mati belum sempat bener ini dipakai lampu tenaga surya tapi modenya terlanjur jika tidak ada gerakan dia mati unboxing apa panel surya juga ada di channel youtube pakpo tv kok ini gelap terang jadi terus ada banyak gerakan pastikan kencang ya dan sampai lepas oke selanjutnya kita pasang baling-balingnya baling-baling bambu nah pasang ringnya dan bautnya oke pastikan kencang juga maksudnya dikasih ring itu biar nanti kalau melepas itu mudah ya tidak ngancing oke sip mantap kita tinggal pasang oke kita akan melakukan pemasangan ini ada dudukannya dikasih selamat menikmati selamat menikmati ya pastikan apa dudukannya udah masuk ya itu ada ada dua apa itu tangan apa itu ya kaki itu pastikan masuk dengan benar baru kita begini dan kita kita baut ini bautnya tadi ini padahal kunci pastikan penceng oke kemudian kita ini pasang paling akhir aja ini enaknya oh ini ya maaf salah ini sebagai penyangga jangan lupa dikembalikan selangnya kemudian konektor ini tadi lupa dimasukin nah konektornya kita colokan nah oke bisa klik gitu ya terus ininya oke mantap oke 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 kurang 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 selanjutnya kita coba untuk nyalakan mesinnya oke ini udah nyala ya kipasnya buat nyalain AC maaf otor halemannya udah nyala dengan sempurna semoga enggak overhead lagi karena apakannya udah oke seperti itu ya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like subscribe dan kasih komentarnya jika ada yang ingin dibanyakan salam babo tv assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati